Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di video aku Temenin kegiatan hari ini ya Hari ini tuh lagi subuh-subuh Ini tuh lagi packing untuk kado Nah Alhamdulillah itu Tenten Nova Bentar lagi babynya Baby Amira mau 7 bulanan Nah ini kita lagi nyiapin kado Dan ini dia gantungan kunci Dari Abang Haki Abang Haki beli pake uang sakunya Khusus keluarga Tenten Nova Lengkap ya ada nama Om Helmy Ada baby Amira dan juga Tenten Nova Dan itu juga dia itu beli lampu Seperti itu katanya memang Khusus untuk Amira jadi pas awal Pulang itu Abang Haki Sudah beli itu jadi Aku saranin aja untuk sebagai Kado aja jadi lumayan deh ya Nah ini sekalian mau kita Packing-packing dulu supaya Nanti pagi itu gak geburu-buru Karena nanti pagi itu Kita mau sama-sama Bareng-bareng untuk nyapin Acaranya si baby Amira di rumah Tenten Nova Oke siap Alhamdulillah ini kado nya sudah selesai Punyanya Abang Haki Abang Suri dan juga Adek Fia Dan lanjut ini sudah mulai pagi Jadi kita mau sarapan Nah sarapannya ini kita pake Nasi maulid yang semalam ya Nasi maulid semalam itu langsung Kita masukin ke kulkas Dan ini mau kita angetin Dan sebelum diangetin Jangan lupa Kalau bisa itu lauknya itu dipisah Karena apa? Supaya nasinya itu pas kita ngambil itu Gak kecampur Nah ini aku mau misahin dulu Untuk lauknya Dan juga ada sayur-sayurnya Plus juga si cabai-cabainya Jangan sampai anak-anak itu makan Nanti yang ada malah ke mereka itu Pedas gitu loh ya Nah setelah semuanya selesai Baru deh kita masukkan si nasinya Nasinya jangan lupa Kalau pas naruh itu Kita itu harus hancur-hancurin Supaya apa? Supaya nasinya itu cepat matang Pada saat kita ngukusin Karena aku itu pernah Ngukusin nasi itu Dalam bentuk yang Aslinya gitu loh ya Itu kan kalau lama itu Kan agak keras Dan agak kerucut gitu ya Nah itu tuh Aku angetin Tanpa diancurin Eh malah Hasilnya itu Lama banget matangnya Jadi Lebih baik Diancurin dulu Seperti ini Kita ratain Baru deh kita Susun si lauk-launya Jadi si nasinya itu Bisa matang Dengan tepat waktu Gitu loh ya Dan untuk ngukusinnya Seperti ini Ini tuh hanya butuh Sekitar 10 menit aja Jadi 10 menit dikukus Itu tuh sudah cukup Untuk kita buat Matang semua Dari si Nasi-nasi Dan juga lauk-lauknya Sembari kita menunggu Nasinya matang Ini aku mau cek dulu Jemuran yang ada di luar Jadi ini cucian yang kemarin Yang banyak banget Ini mau aku cek-cek dulu Sudah kering Atau enggak Nah ini tuh sarungnya Ini aku tumpuk-tumpuk Semuanya Seperti ini Karena memang Lahannya itu Sudah enggak ada Untuk ngejemurin Gitu loh ya Dan alhamdulillahnya Ini tuh enggak ada Hujan sama sekali Jadi Bisa kering Tepat waktu Nah ini aku juga Sekalian untuk Nyuci baju-baju Untuk loter selanjutnya Karena untuk Baju-baju Anak-kondok itu Memang banyak Banget Dan ini Abang Haki Abang Sodek Aku minta Untuk bantuin mereka Untuk masukin Si cucian Yang sudah kering-kering Ini Karena apa Karena hangernya Ini mau dipakai Jadi Pas sudah ditaruh Nanti ini hangernya Yang mau dilepasin Untuk baju yang selanjutnya Nah ini untuk Saru-sarunya Ternyata banyak Yang belum kering Di bagian bawah Jadi mau aku Biarin dulu Mungkin nanti Pas sudah selesai Cucian yang basah itu Mungkin ini Bakalan kering Jadi ini aku mau Jemur lagi Untuk di Daerah sini Karena Semuanya itu kan Sudah disimpen Jadi masih ada Space untuk Jemurin si sarung-sarungnya Ini Nah ini dilanjutkan lagi Anak-anak itu Ngebantuin aku Untuk ngejemurin Semua pakaiannya Supaya cepat selesai Karena kita bentar lagi Mau ke rumah Tanta Nova Jadi mau gak mau Semua cucian Harus selesai Tepat waktu Supaya apa Supaya nanti enak Pas kita berangkat Itu cucian Sudah adem ayam Jadi bisa langsung Kerving deh Dan lanjut Ini mau Untuk Nasi Nasi Untuk anak-anak Ini aku Pisah-pisah dulu Mana yang Untuk abang Sode Abang Haki Dan juga Adek Fia Untuk aku sendiri Aku sudah Sarapan Lebih awal ya Sama Abi Jadi biarin Ini untuk Anak-anak aja Alhamdulillah Ini nasinya Pas banget Cuma 10 menit Tapi sudah Ngepul Lembut Dan Masih enak Banget lah ya Mana lagi Abang Abang Bisa kalau tidak bisa, sudah biar tidak apa-apa oke, bisa oke, ini sudah ada di rumah Tante Nova, saatnya kita bantuin Tante Nova untuk ngedekor, nah ini ada balon, balonnya itu kita lagi berusaha untuk niupin semuanya tapi alat pompanya itu rada-rada gimana gitu ya dan itu baby Amira lagi santuy lagi napang-napang santuy ya yang mau turun tanah ya adik Amira ya dan itu Tante Nova juga berusaha untuk meniup balonnya dan teman-teman tahu semua itu hasil balon yang ditiup sama suami dan juga Tante Nova jadi itu semuanya isinya adalah udara, nafasnya Tante Nova dan Om Helmi ya mau gimana lagi ya, untuk alat pompanya itu bingung gak ada gitu loh yang ada malah pompa untuk balon gym gitu, eh malah gak bisa dipakai untuk balon, dan ini kita lagi ngakalin supaya bisa dipakai dan Alhamdulillah ya ternyata tadi itu Abang Sudik bisa tapi sebelum bisa ini kita lagi berusaha untuk niup berdua jadi apa adanya ya berusaha dulu sebelum mencari ide dan ya gitu deh jadi beberapa balon disini lebih banyak udara dari mulut-mulut kita semua dan juga sayang-sayang-sayang saya yuk Minanya-Mira mana ya Minanya-Mira buh guys Hai bu waduh dan alhamdulillah ini abang surik berhasil untuk membuat ide gimana caranya itu alat pompa bisa dipakai untuk niup balon dan itu dikasih karit sama abang sudik dan di tiup-tiup kayak gitu tuh ya pompanya alhamdulillah itu mengurangi kita untuk meniup-niup pakai mulut dan super untuk abang sudik dan itu Tante Nova mencoba seberapa banyak balon yang sudah dipasang supaya kita tuh bisa beristirahat dan berhenti dan ternyata itu lumayan banyak sudah ya dan sudah lumayan panjang untuk balon-balonnya dan yuk kita pulang dulu ya lanjut untuk nanti malem oke ini lanjut malemnya tadi abang haki abang sudik itu lagi di rumah Tante Nova ya jadi tidak ikut pulang jadi yang pulang itu cuma adik via dan ini malam-malam habis bisa ini kita lanjut mau ngedekorin untuk acaranya supaya besok itu lebih enak dan lebih nyaman jadi nggak terlalu geresak rusuk gitu loh ya dan ini abis sama Om Helmy lagi ngebuat gimana caranya supaya balon itu bisa tegak di atas dan ini untuk cara pertama itu pakai apa sih ini ya tongkat tripod tongkat si ring light ini eh ternyata pas kita pasangin itu itu tuh goyang-goyang gitu ya kayaknya nggak stabil untuk kekuatan si tripodnya alhasil kita cari cara lagi dan dibalik itu semua ini aku sambil bantuin untuk niub balonnya karena supaya lebih cepet aja ada yang ngompa pakai pompaan dan juga ada yang nilu pakai balonnya dan itu abang sotik lagi berusaha untuk mempa dan itu adik tia masih istirahat dan juga untuk abang hatinya juga nemenin si Didi Amira dan akhirnya selesai juga untuk masangin si Gordon putihnya ini itu caranya itu langsung di sangkut pautin ke salah satu apa ya figura figura kaligrafi yang ada di tembok tadi kaligrafi atau makai ya pokoknya itu figura itu tadi nah ini setelah disangkut pautin baru udah diikat lagi supaya nggak goyang-goyang baru tambahkan lampunya dan juga balon-balonnya dan Tara Alhamdulillah selesai juga untuk si tripodnya nggak dipakai ya karena itu Tante Nova itu lihat juga di YouTube katanya caranya seperti itu tapi kurang kokoh ya kayaknya ya dan ini kita lanjutin dulu coba-coba untuk foto-foto tadi itu Tante Nova sudah foto-foto sekarang giliran keluarga aku deh Alhamdulillah ini sudah selesai ya jadi untuk besok itu cuma tinggal ngeberesin si kursi-kursi dan juga lain-lainnya dan ini Adi Amira lagi tidur-tiduran sama Abang Haki dan juga Abang Sudik sudah selesai semoga acaranya lancar besi sekian saja video dari kali ini ya dan ini Abang Haki Abang Sudik lagi latihan untuk baca dibak karena acaranya itu ada dibak dan sampai jumpa di video selanjutnya ya besok Insya Allah akan tayang video acaranya Assalamualaikum semuanya terima kasih selamat menikmati terima kasih